Intro Bismillahirrahmanirrahim Al-Ladzina utawi wang akeh Atayna humkang maringi sopoh inksun ing Al-Ladzina Al-Kitaba in Kitab Iku ya'arifunahu kodawaruh sopoh Al-Ladzina ing Muhammad Ay Muhammad yang tekesi ing Nabi Muhammad Kama ya'arifuna koyo ulai waruh sopoh Al-Ladzina Abina ahum ing bira bira anaki Al-Ladzina Bina'atihi sebab sifati Nabi Muhammad Fi kutubihim ing dalam bira bira kitab Al-Ladzina Ola dawah sopoh Ibn Salamin Abdullah bin Salam Lakud a'ariftuhu ila akhirhi ing dawah Lakud a'ariftuhu ila akhirhi Lakud a'ariftuhu yakti teman-teman waruh inksun ing Muhammad Kama ya'arifu koyo ulai ianta waruh inksun imbini ing anak inksun Wa ma'arifati utawi waruh inksun li Muhammadin maring Nabi Muhammad Iku asaddu luweh banget Wa inna farikon lan setuhune pepantan Minhum kang tetep setengah sangking Al-Ladzina Iku layak tumuna yakti podo ngumpetage Sopo farik Al-Hakko ing perkara kanghak Na'atahu tekesi sifati Nabi Muhammad Wahum halik utawi Al-Ladzina Iku ya'alamuna podo waruh sab Al-Ladzina Hadha Hadha ladhi ingiki sifat Andha kang utawi siro Iku alaihi tadap ingatase Al-Ladzi Al-Hakko utawi perkarao hak Ka'inun Iku ka'inun tetep mirrobika sangking Pangeran Iro Fala takunana mongko ojo ono temen siro Iku minal mumtairina setengah sangking Wonggang podo mamangkabeh Asyabi na tekesi podo mamangkabeh Fihi ingdallam al-haq Ayi min hadhanna wangi tekesi sangking iki Warno Fahuwa mongko utawi dawuh Fala takunana minal mumtairin Iku ablagu luweh kuat Balagui Min la tamtari Ketimbang sangking dawuh la tamtari Wallahu alam biswab Bismillahirrahmanirrahim Alladzina Atainahumul kitaba Ya'arifunahu Ay muhammadan kama Ya'arifuna Abna'ahum Orang-orang yang kami beri Alkitab Mengenal Muhammad Sebagaimana mereka mengenal Anak-anak mereka sendiri Bina'atihi fi kutubihim Karena disebutkan Ciri-cirinya dalam kitab-kitab suci mereka Ini menunjukkan betapa Detilnya sifat-sifat Nabi Muhammad Dijelaskan di dalam kitab Tawrat dan Injil Hingga para ahli kitab Yakni orang-orang Yahudi dan Nasroni Tidak mungkin mereka salah mengenali Nabi Sebagaimana orang tua Tidak mungkin salah mengenali anaknya Meskipun mungkin anaknya berkumpul Dengan ratusan anak yang lain Apalagi disini disampaikan Bahwa mereka Lebih mengenali Nabi daripada Anaknya sendiri Qawla bin salamin Bagaimana aku mengenali puteraku sendiri Bahkan lebih kuat lagi Bahkan lebih kuat lagi Aku mengenal Muhammad Dan sesingguhnya sebagian Di antara mereka Menyembunyikan kebenaran Nak tahu Maksudnya Menyembunyikan Ciri-ciri Nabi Muhammad Yang ada dalam kitab mereka Yakni Tawrat dan Injil Wahum ya'lamun ahad Alladhi anta'alih Padahal mereka mengetahui Siapa kamu yang sebenarnya Jadi mereka Sangat tahu Bahwa sebenarnya Nabi Muhammad S.A.W. adalah Utusan Allah Nabi Akhir zaman Yang bahkan dalam kitab mereka Diterangkan Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. itu Sebagian tandanya Adalah nanti akan Terjadi perubahan Arah Qiblat Di masa beliau Maka sangat aneh sekali Jika mereka Menentang Atau mempermasalahkan Tentang Perubahan Arah Qiblat Kebenaran itu Hadir dari Tuhanmu Maka janganlah Kamu masuk Dalam golongan Orang-orang Yang ragu-ragu Maksudnya Janganlah Kau muslimin Berada dalam Kebimbangan Mengenai soal Perpindahan Arah Qiblat ini Bahwa ini Benar merupakan Perintah dari Allah S.W.T Bukan Karangan Atau Sesuatu yang Diada-ada oleh Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa Blawu min Allah tamtari Sesunan kalimat Falatakunana Minal mumtarin Lebih kuat lagi Dari segi Balagoh Daripada Mengatakan La tamtari Yang maknanya Jangan kamu ragu Jadi Kalimat La Falatakunana Minal mumtarin Dan Janganlah Kalian Masuk Dalam Keluangan Orang-orang Yang ragu Lebih kuat Dibanding La tamtari Maksudnya Jangan Kamu ragu Ya Pernyata Sekian Tafsir Jalan Kali ini Mudah-mudahan Memberikan Manfaat Yang Sebesar-besarnya Amin 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 Jangan Allah Wa'alam Bishwab Up Amin Mers Amin Amin Terima kasih.